Selamat datang teman-teman di IGTV Riffka Anissa, bareng aku Lia, konsular psikologi Riffka Anissa. Kali ini kita akan membahas tentang LDR, ya gimana sih? Kita kan pasti tahu ya, pasti akan ada perubahan dinamika hubungan kita dengan pakar atau pasangan kita selama masa pandemi. Jadi silahkan nih kalian ngasih pertanyaan-pertanyaan apapun. Oke, aku lempar nih ya, silahkan tanya. Halo Kalia, saya perkenalkan, aku Riko. Aku mau nanya nih, gimana sih cara kita membangun kepercayaan sama pasangan di saat kayak gini, saat kita nggak bisa saling jumpa? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Riko buat pertanyaannya. Gimana sih caranya supaya kita bisa membangun kepercayaan selama LDR? Yang pertama, kalian juga harus trust dong, jangan dikit-dikit posesif misalnya. Yang karena kalian nggak ketemu, terus kamu jadi, eh kamu hari ini chattingan sama siapa, gitu. Kamu hubungi siapa aja, atau kamu nanyain, kalau hari ini kamu ikut webinar apa aja. Tolong posesif banget ya. Coba pertanyakan kepada diri kita sendiri sebenarnya. Apa sih yang membuat kita nggak percaya? Kadang hal-hal yang membuat kita posesif atau nggak percaya ke orang lain itu adalah karena adanya isu personal tentang kepercayaan diri kita sendiri. Jadi coba kamu gali itu dulu. Terus ketika misalnya udah digali, udah tahu penyebab atas alasannya apa, kalian perlu komitmen berdua nih, gitu. Jadi buat saling jujur, gitu. Saling jujur itu bukan berarti terus kemudian harus terbuka semuanya, kamu cerita semuanya ke dia atau dia cerita semuanya ke kamu. Kalian tetap individu yang berbeda dan kenyamanan untuk bercerita itu nggak bisa dipaksakan dan tolong dihargai sih, gitu. Terus kemudian, kalau pacarmu kamu nggak percaya gimana, gitu. Ya kalian bisa menyampaikan bahwa apa sih yang bikin dia nggak percaya, gitu. Saling, intinya saling komunikasi aja sih, deep talk, gitu. Jadi teman-teman bisa komunikasi lebih dalam lagi. Nggak cuma sekedar ngobrol, tapi saling memahami satu sama lain, gitu. Terima kasih, Rico. Halo, Lia. Perkenalkan, nama aku Irma. Sejauh ini, aku tuh nggak pernah yang namanya LDR. Jadi aku tuh nggak bisa kalau nggak ketemu kayak gitu. Nah, situasi pandemi ini kan memaksaku untuk melakukan physical distancing. Nah, kira-kira apa ya? Soalnya aku tuh susah adaptasi, gitu loh, dikala pandemi ini. Terima kasih. Bagian pertanyaan dari Irma, gimana sih caranya kita adaptasi selama LDR? Teman-teman juga perlu tahu ya, bahaya ketika misalnya kita harus bertemu tetap muka secara offline. Bisa aja kita nanti jadi penyebar virus, misalnya orang tanpa gejala, kek. Atau mungkin bisa aja sih kita jadi malah ketularan dan menulari orang lain. Pertama, tahu ruginya itu sih kalau misalnya kita harus bertemu secara offline atau tetap muka. Jadi alternatifnya adalah diubah dengan cara online bisa lewat chatting, kek, atau saling berkirim video, kek, saring nyemangatin, kek, entah itu bisa via telpon, video call, atau zoom. Ya, pokoknya banyak lah ya aplikasi alternatif yang bisa kalian manfaatkan, bisa kalian gunakan. Terus misalnya kalian di rumah menemukan hobi baru nih, hobinya anggaplah memasak gitu. Kalian kalau misalnya masih tinggal satu kota, bisa tuh ngirim kue atau hasil masakanan kalian ke pasangan atau ke pacar kalian dengan jasa ojek online misalnya. Kan lumayan tuh bisa bagi-bagi riski juga buat mereka yang masih bekerja gitu. Terima kasih Irma. Hai Mbak Lia, perkenalkan nomas saya Anton. Saya ingin bertanya ya, mengenai ODR ya. Kira-kira bagaimana sih Mbak cara mengungkapkan bahasa cinta kita kepada pasangan selama akhir hari ini? Terima kasih Mbak Lia. Oke, terima kasih Anton. Pertanyaannya tentang gimana sih caranya mengekspresikan cinta selama masa pandemi ya ketika itu berubah menjadi online. Jadi pertama, teman-teman bisa lewat memberikan afirmasi atau saling menghargai, saling kasih tujuh pujian. Ini kan nggak terbatas ya. Mesti kalian bisa melakukan via telepon ke atas via chat. Terus kemudian kita bisa dengan quality time. Tapi quality time yang tidak mengharuskan kita bertemu secara fisik. Jadi teman-teman bisa mengganti dengan deep talk. Atau ya kita komunikasi antara dua arah ya. Jangan cuma ngobrol. Jadi komunikasi itu nilainya lebih dalam dari sekedar ngobrol. Terus kemudian teman-teman juga bisa melakukan saling memberi hadiah kek. Kan kita bisa pakai jasa kurir misalnya. Atau terus teman-teman juga bisa melakukan physical touch. Tapi kalau ini jelas-jelas dilakukan. Bisa diganti dengan cara saling mengirimkan emoticon atau saling mengirimkan stiker. Itu kan udah banyak ya kita diokomodir oleh gambar-gambar emot lucu yang bisa menggantikan ekspresi kita secara offline. Ini diganti dengan online. Terus kemudian yang terakhir kita bisa saling membantu. Misalnya ketika teman-teman ada tugas kek gitu. Tugasnya kan lagi juga secara online ya gitu. Entah itu ya hal-hal kecil sih mungkin pacar kamu atau pasangan kamu nggak tahu caranya nge-share materi via zoom lah. Kamu bisa ngasih tahu ya. Hal-hal seperti itu bisa kamu terapkan. Jadi oke kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Halo Mbak Lia, aku Risa mau nanya. Jadi di momen LDR kayak sini pacarku tiba-tiba ngajakin sexting. Padahal aku nggak mau. Nah itu gimana ya Mbak cara menolaknya. Makasih. Oke next ya pertanyaan selanjutnya ini datang dari Vepga. Gimana sih Mbak caranya buat nolak sexting? Oke yang belum tahu sexting-sexting itu berkirim pesan. Entah video atau gambar atau pesan-pesan tulisan aja melalui room chat tapi isinya tentang konten-konten atau yang berbau seksual gitu. Kalau kamu nggak nyaman, kamu nolak aja bilang maaf ya aku nggak nyaman melakukan ini secara online. Jadi kan kamu punya otoritas akan tubuhmu. Kamu bisa menghargai tubuhmu sendiri dengan cara tetapi kamu menolak sesuatu yang menurut kamu tidak nyaman gitu. Sampaikan aja ke pacarku secara asertif bahwa kamu tidak ingin melakukan itu. Karena apa? Selama masa pandemi sexting ini juga salah satu bentuk kejahatan atau kekerasan berbasis gender online yang paling banyak diterima oleh Rifka Anissa. Jadi hati-hati ya karena bisa aja sexting ini dimanfaatkan misalnya disebar atau mungkin digunakan untuk kepentingannya si dia entah kita nggak tahu ya nanti berujung merupikan kita. Jadi gimana cara nolaknya? Tetap kalian harus tetap asertif buat ya kamu nggak nyaman sampaikan itu. Terima kasih.